Satuan Unit Reskrim Polsek Pelaju Palembang meringkus dua spesialis pelaku pencurian rumah kosong. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa televisi, sepeda, dan kain slongket. Dua pelaku spesialis pencurian rumah kosong ini tak berkutik saat diringkus polisi. Pelaku ditangkap di kediamannya masing-masing di kawasan Pelaju Palembang setelah melakukan aksi pencurian rumah kosong. Menurut keterangan petugas, rumah yang dicuri pelaku adalah rumah tetangganya sendiri yang ditinggal pemilik rumah keluar kota. Sebelum melakukan pencurian, pelaku melakukan penintaian terlebih dahulu selama satu minggu. Setelah dirasa aman, pelaku kemudian langsung melancarkan aksinya dengan cara menjebol pintu rumah dengan alat berat atau linggis. Pelaku kemudian mengurus habis harta berharga korban dan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari tangan pelaku masih tersisa barang bukti yang diamankan petugas seperti televisi, sepeda, dan kain slongket. Pelaku kemudian mengurus habis harta berharga korban. Pelaku ini berhasil mengambil ludes sisi rumah dengan kerugian sekitar 65 juta. Dia masuk melalui jendela, langsung memakai jendela di depan, pakai linggis. Karena rumah itu tidak ada penghuni, jadi pelaku bebas melancarkan aksi. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.